Halo Sobat Oke, ketemu lagi sama aku Putri dan aku Anggi. Di weekend kali ini, aku mau ngajakin Sobat Oke menjelajahi acara festival yang ada di Pasir Biru. Kira-kira acara festival apa sih, Kanggi? Nah, di Pasir Biru lagi ada acara Century Pasir Biru Festival. Penasaran nggak sih di sana ada apa aja? Mau ikut ke dalam? Yaudah yuk ikutin kita hanya di Weekend Plan. Weekendnya happy-happy banget! Sobat Oke, siapa sih yang nggak kenal kota Bandung? Kota dengan sejuta kreatifitasnya tanpa batas. Yaps, kali ini dibuktikan langsung oleh Karang Taruna dari Keluahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Dengan mengandakan pesta rakyat yang bertajuk Century Pasir Biru Festival yang diadakan setiap tahun Nyalo dan tahun ini mengangkat tema The Magic of Pasir Biru, Kebersamaan dalam Keberagaman. Yang diadakan dari mulai tanggal 22 sampai 23 September 2023, yang bertepatan di lapangan cengkeh RW12 Sukaluyu. Tujuan diadakan Century Pasir Biru Festival yang ketiga kali ini, agar dapat menyatukan masyarakat dari berbagai kalangan RW dan RT yang ada di Pasir Biru. Dengan menjaga kebersamaan dalam keberagaman, dapat bermanfaat untuk menjaga kesatuan dan persatuan para warga. Halo Sobat Oke, kali ini aku ketemu sama Karang Taruna dari Keluahan Pasir Biru. Keluahan Pasir Biru, kompak banget ya guys ya. Festival Pasir Biru Century ini udah bertahun-tahun ya, terus mau nanya juga tentang latar belakang dan tujuan dari acara ini tuh apa sih, A? Untuk Alhamdulillah, untuk kegiatan Century Pasir Biru Festival, kita pertama melaksanakan itu di tahun 2018, 2019, dan sekarang di 2023. Nah ini mungkin harapan kami dan untuk kedepannya, kenapa acara ini dibuat setiap tahunnya itu untuk menyatukan dan silaturahmi antar warga Keluahan Pasir Biru. Karena ini, acara ini melibatkan 12 RW tuh. Jadi untuk kegiatan Karna Pal tadi pun, kalau misalnya dari 1 RWnya 500 orang, udah berapa tuh kali 12 RW? Jadi kan terus meningkatkan juga UMKM yang ada di Keluahan Pasir Biru, khususnya Alhamdulillah hari ini ada peningkatan juga yang biasanya tiap tahun kita cuma 30 stand, sekarang 2 kali lipatnya, jadi 60 stand. Nah sobat oke, tau gak sih kalau Century adalah singkatan dari Kultur Entrepreneur Sociality. Festival ini lebih dipokuskan pada bidang seni dan kebudayaan, seperti berbagai rangkaian kegiatan yang diadakan dari mulai tablik akbar, gerak jalan, karnaval, dan kreasi seni. Dan juga penampilan dari karya masyarakat tiap RT dan RWnya. Tentunya hal ini meningkatkan potensi yang dimiliki, serta antusias masyarakat Pasir Biru yang sangat tinggi. Keadaannya disini tuh sangat luar biasa, karena melibatkan berbagai masyarakat, dari mulai masyarakat biasa, Pak RTnya turun, Pak RWnya, LPM, Keluahan, terus Karang Taruna, apalagi anak-anak muda, bahkan sampai anak-anak kecil. Jadi saya barusan habis keliling nih di beberapa kecamatan, dan memang lagi menyelenggarakan seperti ini. Tapi yang paling heboh disini ini berkat penyelenggara, tentunya sebuah event ada penyelenggaranya, yaitu Ketua Pelaksananya. Ketua Pelaksananya Kang Asepawan, atau sering kita sebut Kang Aswan, ini sudah bisa mengkoordinasikan, mengkolaborasikan berbagai potensi yang ada di Keluahan Pasir Biru ini, sehingga acaranya bisa meriah, dinikmati, bahkan tadi bisa dilihat, lagi panas-panasnya pun, masyarakat masih tetap bertahan, saking inginnya menikmati kreasi dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Menurut Ibu Visti, salah satu warga dan juga pelaku usaha yang turut memeriahkan acara ini, mengatakan bahwa Senturi Pasir Biru Festival dari tahun ke tahun semakin seru dan meriah. Ditambah dengan adanya kegiatan kreasi seni dan kebudayaan, yang menjadikan salah satu bentuk pengenalan budaya Bandung kepada anak-anak, dan juga sebagai bentuk melestarikan kebudayaan Sunda. Terus rame, apalagi ditambah kayak banyak acara, kayak karnaval tadi, kayak karnaval, itu kan melestarikan kebudayaan kita, kebudayaan Sunda, jadi kita mengenalkan juga ke anak-anak kita, kalau kebudayaan Sunda ini, maksudnya kebudayaan kita tuh banyak gitu, beragam kayak Sunda, dan itu seru sih, dan kita sebagai penjual di sini juga rame gitu, merasa rame, banyak keuntungan gitu. Selain menjaga persatuan antar warga dan melestarikan kebudayaan, ternyata acara ini menjadi wadah untuk para UMKM dalam meningkatkan penjualan produknya, yaitu dengan menggelar bazar atau stand yang berlokasi di sekitar lapangan cengkeh RW12 Sukaluyu atau di dekat venue Sentirui Pasir Biru Festival. Bazar yang diikuti sebanyak 60 UMKM warga Pasir Biru sangat memeriakan acara festival tahun ini, dengan menghadirkan berbagai macam produk jualannya, mulai dari cemilan, makanan basah dan kering, varian minuman, serta pakaian dewasa. Para warga yang datang pun sangat bahagia. Gimana nggak bahagia sobat oke? Lihat jajanannya aja, udah bikin ngiler banget. Bikin nggak tahan buat pengen makan-makan sepuasnya. Selain kontribusi pemuda dan pemudi Pasir Biru, dalam acara Senturi Pasir Biru Festival ini, melibatkan kerjasama dengan pihak lembaga pemasyarakatan Kota Bandung, mulai dari LPM Kelurahan Pasir Biru, Dewan Perwakilan Daerah LPM Kota Bandung, dan tokoh masyarakat lainnya. Serta, para elemen masyarakat pun menilai positif acara ini, yang sangat berjalan dengan sukses dan semakin meriah dari tahun ke tahun. Alhamdulillah, acara sekarang lebih meriah, karena kemarin sempat tertahan karena COVID-19, dua tahun kita tidak melaksanakan. Kita di 2020 ini melaksanakan dalam langkah HJKB Kota Bandung, dan BBRGM Bulan Bakti Gotong Royong, LPM yang ke-23. Nah, Sobat Oke, gimana? Seru banget kan acaranya? Ya, bener banget. Ditambah, dengan ada acara festival kali ini, menjadi wadah pengembangan kreativitas dan bakat bagi masyarakat muda sampai kalangan tua. Selain itu juga, menjadi ajal selaturahmi berbagai kalangan yang ada di Kecamatan Cibiru, khususnya Kelurahan Pasir Biru. Gimana nih, Anggi? Udah seneng-seneng belum di sini? Sebenarnya sih belum, tapi kayaknya kita pamit undur diri deh, Put. Oke deh, kalau kayak gitu, Sobat Oke, kita pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Putri, dan aku Anggi, dan jangan lupa, download, like, comment, and subscribe channel BANU OKET TV. Hanya di Weekend Plan, Weekend-nya Happy Happy. Sub indo by broth3rmax